assalamualaikum semuanya pada video kali ini saya mau bikin tutorial caranya kita untuk menambahkan brush di medibank paint Android kemudian saya juga akan spill brush brush apa saja yang sering saya gunakan di medibank paint Oke langsung saja jadi sebelum kalian download kalian harus punya akun medibank paint terlebih dahulu kalau sudah punya kita langsung mulai di sini pertama kalian masuk di sini kemudian buka di cloud nah disini sudah tersedia kuas-kuas yang sangat-sangat banyak terserah kalian mau pilih yang mana kalian bisa teliti dan coba satu-satu kuas-kuasnya misalkan kalau kita mau download kuas yang paling sering kalian tanyakan kuasa payo oil pastel sama oil pastel tim kalau sudah kalian tinggal klik set nah kalian sudah bisa pakai kuasnya nah dimana biasanya kuas yang baru itu muncul dia di bagian bawah seperti itu teman-teman oke next selanjutnya saya akan spill brush brush apa saja sih yang paling sering saya pakai di Medibank paint Android Nah kalian bisa lihat kuas paling atas ini merupakan kuas-kuas yang paling sering saya pakai kalian bisa screenshot ini silahkan Hai yang pertama ada pensil rug rug nggak tahu cara baca gimana dia itu bertekstur teman-teman eh bukan yang ini yang ini dia ada sedikit tekstur kemudian yang kedua ada oil pastel yang paling sering sekali kalian tanyakan Kak kuas apa Kak kuas apa nah ini kuas yang paling sering saya tanyakan yang paling sering kalian tanyakan itu kuas ini memang enak sekali untuk di blend teman-teman enak untuk di blend kemudian selanjutnya ada oil pastel tim sama saja kayak oil pastel cuman Hai sama saja kemudian selanjutnya disini ada sparkle nah sparkle ini fungsinya untuk apa sih ini sparkle ini biasanya saya pakai untuk bikin Shining Shimmering Splendid efek-efek kayak gini loh sinar-sinar keindahan seperti ini kemudian selanjutnya ada light ini biasanya saya pakai saya kombinasikan dengan eh eh blending mode at Hai biasanya untuk di langit atau kadangkala dipakaian Hai nah selanjutnya Hai ada stifle-stifle ini biasanya kalau kalian lihat di gambar-gambar saya yang makanan kemudian di langit malam biasanya saya pakai ini untuk bikin kayak efek Hai glitter-glitter pokoknya begitulah teman-teman Oke selanjutnya disini saya punya blur biasanya blur ini saya gunakan untuk bikin objek-objek yang misalkan dari dekat kayak gini kan kalau kalian lihat dia blur tangan saya blur nah area yang blur ini itu yang biasa saya pakaikan untuk bikin objek kalau kayak misalkan di video saya yang baru-baru ini eh apa yang free Palestine itu bagian daun-daunnya itu kan karena dia dekat kayak sudut pandang dari bawah kalau begitu kan fokus utamanya itu di orangnya jadi bagian daunnya itu saya blur kurang lebih seperti itu Hai kemudian selanjutnya disini ada smudge ini biasanya saya pakai untuk bikin kayak minuman kemarin kemudian yang es cendol nah itu pakai smooth dia efeknya kayak ini tapi saya lihat banyak orang juga yang pakai ini untuk eh apa blending tapi saya nggak tahu cara pakaiannya gimana ada yang tahu oke selanjutnya disini ada airbrush ini kuas juga sebenarnya kalian bisa pakai untuk blendingnya teman-teman Hai misalkan dari warna gelap ke terang atau terang ke gelap kalian tinggal kecilkan saja Hai opasitinya Hai kalian pelan-pelan Hai seperti itu teman-teman Hai tapi saya paling sering itu pakai ini untuk bikin Hai seperti efek efek-efek Hai kena sinar matahari Hai kayak efek-efek sih loh begitu nah kayak gini loh Hai kayak gitu teman-teman Hai kemudian disini watercolor wet watercolor wet ini ini kuas favorit saya waktu masih gambar realis Hai tapi sekarang karena sudah kartun jarang dipakai Hai tapi kadang-kadang juga pakai sih Hai ini kuas bisa di blending Hai tapi agak susah Hai dan lumayan lama jadi harus perlahan-lahan kalau kalian mau nonton caranya blending kuas ini kuas water color wet kalian bisa nonton di video saya yang ini Hai oke Hai selanjutnya disini ada Hai kuas-kuas sampai di g-pen saja ya teman-teman Hai di sini ada pensil pen pen sharp dan g-pen biasanya keempat kuas ini saya pakai untuk membuat line art atau offline-nya garis tepi Hai para gambar saya misalkan Hai mau gambar eh kelinci Hai biasanya outline-nya saya pakai ini Hai j-pen pen sharp pen dan pensil tuh Hai ini pensil apa sih bedanya kalau pensil itu dia bagian tuh disininya kayak Hai kayak lebih bisa transparan transparan begitu paling kentara paling kentara sekali itu pas dicoba di pen tablet Hai dia kayak Hai gimana ya punya pressure jadi walaupun ditekan itu kayak tidak bisa Hai tidak bisa tebal tetap teksturnya kayak pensil Hai kemudian selanjutnya disini ada pen Hai dan disini ada pen sharp pen sharp ini dia kayak punya Hai apa lagi namanya punya pressure pen pressure pen walaupun bukan seperti pressure pen yang asli ya teman-teman Hai tapi sudah cukup lah kalau misalkan mau bikin Hai kayak gini-ginian hai 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 oke jadi kurang lebih itu saja teman-teman Hai dan saya harap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua kalau misalkan ada yang kurang saya minta maaf karena saya juga Hai masih belajar dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dari semua video-video saya eh oke jadi mungkin video sampai sampai disini saja semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sih then ya